Ternyata tidak hanya Muhammadiyah yang mundur dari DPRD Provinsi Jambi setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Humaydi Zaidi dan El Helwi diketahui juga telah mengundurkan diri dari kursi wakil rakyat karena kasus tersebut. Bahkan kini DPRD Provinsi Jambi telah mengangkat tiga pengganti mereka dengan wajah baru. Mereka adalah Alfie Andriani, Veronica, dan Mas Untung. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Emi No Pisa mengatakan, tiga orang pengganti Dewan yang sudah dilantik selasa pagi ini merupakan hasil keputusan partai masing-masing. Terkait nama lain yang menjadi tersangka dan saat ini masih duduk sebagai anggota Dewan, Emi memastikan tidak ada nama lain yang mengundurkan diri selain tiga orang tersebut. Untuk hari ini ada tiga orang. Siapa? Yang satu. Dua dari PDIP, ya? Ya, dua dari PDIP, satu dari Gerindra. Gantikan posisi siapa, Bu? Yang dari Gerindra menggantikan posisi Pak Mamadiah. Yang dari PDIP menggantikan posisi Pak Elmawi dan Pak Mamediza itu. Itu yang semuanya yang tersangka kemarin.